Halo Sobat Belajar Yang Budiman, bagaimana kabarmu hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap semangat untuk belajarnah. Pada kesempatan yang baik ini, kita akan belajar tentang kelipatan bilangan, kelipatan persekutuan, dan kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Simak sampai selesai ya. 1. Kelipatan Bilangan Kelipatan suatu bilangan dapat didefinisikan sebagai hasil perkalian antara sebuah bilangan dengan bilangan asli. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh kelipatan bilangan 6 berikut ini. Untuk mendapatkan bilangan kelipatan 6, kalikan angka 6 dengan bilangan asli. 6 x 1 sama dengan 6 6 x 2 sama dengan 12 6 x 3 sama dengan 18 6 x 4 sama dengan 24 6 x 5 sama dengan 30 6 x 6 sama dengan 36 6 x 7 sama dengan 42 6 x 8 sama dengan 48 6 x 9 sama dengan 54 6 x 10 sama dengan 60 Dan seterusnya. Inilah bilangan kelipatan 6 2. Kelipatan persekutuan Kelipatan persekutuan adalah kelipatan yang sama dari dua bilangan atau lebih. Untuk mencari kelipatan persekutuan, terlebih dahulu dihitung kelipatan masing-masing bilangan. Kemudian carilah bilangan kelipatan yang sama. Contoh, tentukan kelipatan persekutuan dari bilangan 10, 15, dan 20. Penyelesaian Terlebih dahulu kita menentukan kelipatan masing-masing bilangan. Bilangan kelipatan 10 adalah 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, dan seterusnya. Bilangan kelipatan 15 adalah 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, dan seterusnya. Bilangan kelipatan 20 adalah 20, 40, 60, 80, 100, 120, dan seterusnya. Setelah kita menentukan kelipatan masing-masing bilangan, berikutnya kita cari bilangan yang sama. Dari data di atas dapat kita lihat ada dua angka yang sama, yaitu 60 dan 120. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa kelipatan persekutuan dari 10, 15, dan 20 adalah 60, 120, dan seterusnya. 3. Kelipatan persekutuan terkecil atau KPK KPK adalah bilangan terkecil yang merupakan kelipatan dari dua bilangan atau lebih. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini. Berapakah kelipatan persekutuan terkecil dari dua dan lima? Penyelesaian Terlebih dahulu kita menentukan kelipatan masing-masing bilangan. Setelah masing-masing kelipatan bilangan diketahui, carilah bilangan kelipatan yang sama. Di sini terlihat bahwa kelipatan persekutuan dari dua dan lima adalah 10, 20, 30, dan seterusnya. Nah, dari kelipatan persekutuan ini yang paling kecil adalah 10. Dengan demikian, KPK atau kelipatan persekutuan terkecil dari dua dan lima adalah 10. Nah, Sobat Belajar yang Budiman, demikian tadi pembahasan kita tentang kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan pada video ini ada manfaatnya dan dapat menambah pemahamanmu. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai dan sampai bertemu kembali pada video pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa.